Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian Seperti yang kita tahu Apa yang berlaku di antara Tunduk Temahadir Muhammad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan saman RM150 juta Yang akhirnya bukan lagi cerita kedai kopi Tetapi akhirnya isu ini telah dibawa di makamah Dan ini akan dibawa ke peringkat yang lebih serius Dan sesiapa yang didapati bersalah Pasti akan dikenakan tindakan undang-undang Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di dalam Kongres Nasional PKR yang lalu Di mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Menurut Mahadir adalah ditujukan kepadanya Itu berkaitan dengan pemimpin yang mengaut kekayaan semasa berkuasa Namun pada akhirnya Tunduk Temahadir yang merasakan kenyataan itu Adalah ditujukan kepadanya Akhirnya beliau bertindak menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim RM150 juta Nah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan Apa yang beliau respon Tindak balas beliau terhadap saman RM150 juta Tunduk Temahadir Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Serangan RM150 juta Serangan umum Tunduk Temahadir untuk lemahkan credibility saya Kata Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Tunduk Temahadir baru-baru ini membuat banyak serangan umum Yang tidak berasas semata-mata Untuk melemahkan credibility sebagai Perdana Menteri Dan Kerajaan Persekutuan Anwar berkata Keseluruhan kandungan ucapannya di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani Pelaksanaan sebuah idealism Pada 18 Mac lepas adalah tindak balas yang Relevant terhadap serangan Pernyataan dan kelakuan Dr. Mahadir terhadapnya Nah saudara-saudara yang bermain di fikiran ramai orang Kalau Tunduk Temahadir Muhammad kalah di mahkamah Adakah beliau pula yang dikenakan tindakan undang-undang Seperti yang kita tahu Berkaitan dengan penghinaan institusi diraja Kenyataan Dr. Mahadir berunsur penghinaan Institusi diraja Adakah dengan ini Tunduk Temahadir Muhammad juga boleh dikenakan tindakan undang-undang Boleh dipenjarakan Nah itu menjadi persoalan Disebabkan kita tahu bahawa Tunduk Temahadir yang Menaja proklamasi orang Melayu Adakah kenyataan beliau yang dikatakan berunsur Penghinaan institusi diraja Setelah Tunduk Temahadir Muhammad Di siasat polis Adakah beliau juga boleh dikenakan tindakan undang-undang Nah berbalik kepada saman RM150 juta Tunduk Temahadir Dalam hal ini menurut Anwar Saya berhak untuk menyangkal serangan yang tidak berasas Terhadap watak, integriti dan niat baik saya Sebagai Perdana Menteri Dan Kerajaan Persekutuan Di bawah pimpinan saya Presiden PKR itu berkata demikian Dalam pernyataan pembelaannya Yang difailkan menerusi Tetuan Thomas Philip Di Mahkamah Tinggi Sya'alam Bagi menjawab Saman yang difailkan Dr. Mahadir terhadapnya Anwar juga berkata Saman Dr. Mahadir terhadapnya Juga untuk mewujudkan Perpecahan kaum Berikutan pilihan raya negeri PRN Yang akan datang Anwar berkata Ini terbukti oleh Sijil perakuan segera Bertarik 3 Mei lepas Yang difailkan Dr. Mahadir Yang menyatakan Bahawa tindakan samannya Mesti dilupuskan secepat mungkin Berikutan Selangor Negeri 9, Pulau Pinang, Kelantan Dengganu dan Kedah akan menghadapi PRN Dalam pernyataan pembelaannya Anwar turut membangkitkan Mengenai pemberian kontrak Secara langsung kepada Opkom Sendirian Berhad Yang anak ketiga Dr. Mahadir Yaitu Datuk Sri Mukris adalah Pengarah syarikat tersebut Pada 30 Mac 1994 Hingga 14 Oktober 2009 Menurut Anwar lagi Pada 15 September Telekom Malaysia Berhad Telah mengeluarkan surat Kepada Kementerian Keuangan Untuk meminta antara lain Kebenaran Untuk mengadakan rundingan terus Dengan Opkom Bagi pembekalan Kabel fiber optik Bernilai RM214 Perpuluhan 2 juta Nah persoalannya Saudara-saudara Adakah Anak beranak tunduk Dr. Mahadir juga terlibat dengan Isu ataupun Berkaitan dengan Rundingan terus Dengan Opkom Bagi pembekalan Kabel fiber Optik yang bernilai RM214 Perpuluhan 2 juta Nah itu adalah kenyataan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan adakah itu cukup kuat Untuk mengalahkan Tunduk Dr. Mahadir Dan kalau benar Tunduk Dr. Mahadir Muhammad Kalah Di dalam Di dalam Kes mahkamah ini Di antara Tunduk Dr. Mahadir Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim Adakah Tunduk Dr. Mahadir Muhammad Boleh Dikenakan Tindakan Undang-undang Ataupun mungkin Boleh Dipenjara Nah itu menjadi Persoalan ramai Termasuk Saya sendiri Jadi saudara-saudara Apa komen anda Menurut anda Siapakah yang Bakal Kalah Di dalam mahkamah Dan siapa juga yang Bakal menang Dan kita tahu Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri hari ini Dan Tunduk Dr. Mahadir Yang Kerap kali Menyerang beliau Sebagai Perdana Menteri Jadi adakah ini juga Menjadi Satu Bentuk Penderhakaan Terhadap Agong Yaitu Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Jadi saudara-saudara Itu semua Menjadi persoalan Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Hebo Keco Puruhara Baru-baru ini Berkaitan dengan Satu serbuan Yang dilakukan Di kediaman Salah satu Kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Ataupun bersatu Dan juga Adalah ketua Pembangkang hari ini Yaitu Hamzah Zainuddin Akhirnya Satu artikel Ataupun berita Mengesahkan Rumah Ataupun kediaman Hamzah Zainuddin Diserbu Dan kita juga tahu Sebelum ini Hamzah Zainuddin Pernah dipanggil Oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Nah apa yang bermain Di fikiran ramai orang Netizen rakyat Malaysia Pertama Kenapa Beliau Diserbu Oleh LHDN Dan kedua Adakah Hamzah Zainuddin Memang benar-benar Terlibat Dengan Salah laku Yang besar Nah Itu menjadi Persoalan ramai orang Nah akhirnya Sedara-sedara Berita susulan Setelah Kediaman Hamzah Zainuddin Diserbu Ini Penemuan yang Paling Menggeparkan Rakyat Malaysia Dalam satu artikel Mengesahkan LHDN Serbu Rumah Hamzah Rampas File Dokumen Pemilikan Aset Kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin Didakwa Diserbu Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Ataupun LHDN Sumber itu Juga berkata Ahli Parlimen Larut Itu Difahamkan Berada Di rumahnya Di Damansara Kuala Lumpur Ketika Serbuan Yang dilakukan Sepasukan Pegawai Kira-kira Jam 11 Pagi Katanya Serbuan Berkenaan Dilakukan Susulan Terdapat Beberapa Cukai Yang Tidak Dilaporkan Terdahulu Sebuah portal Melaporkan Penguat Kuasa LHDN Turut Merampas Beberapa File Termasuk Dokumen Pemilikan Aset Dan Ekaun Sementara Itu Sumber LHDN Ketika Dihubungi Berkata Pihaknya Kini Tidak Boleh Mendedahkan Apa Juga Maklumat Terhadap Kes Yang Membabitkan Cukai Kami Tidak Boleh Mendedahkan Apa Juga Maklumat Ketika Ini Katanya Seperti Yang Kita Tahu Bulan Lalu Ataupun Sebelum Ini Hamza Mengesahkan Beliau Telah Dipanggil Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi Memberi Keterangan Berhubung Satu Kes Pendakwaan Di Mahkamah Session Kuala Lumpur Beliau Menyatakan Keterangan Berkenaan Dilakukan Sesulan Pertuduhan Keatas Ahli Perniagaan Sim Cuh Tiam Di Mahkamah Nah Saudara-saudara Persoalan Yang Bermain Di Fikiran Ramai Orang Hari Ini Adakah Memang Hamza Zainuddin Mempunyai Telah Melanggar Undang-undang Ataupun Mempunyai Salah Laku Didapati Melakukan Kesalahan Yang Membabitkan Agensi LHDN Dan Juga SPRM Dan Kalau Benar Memang Hamza Zainuddin Dapat Dibuktikan Bersalah Ataupun Mungkin Didapati Bersalah Bagaimana Pula Status Beliau Sebagai Ketua Pembangkang Sebagai Ahli Parlimen Peringatan Nasional Dan Kepimpinan Tinggi Bersatu Dan PN Juga Adakah Beliau Mungkin Reputasi Beliau Akan Reputasi Beliau Akan Jatuh Ataupun Mungkin Status Beliau Akan Memandang Rendah Terhadap Hamza Zainuddin Kalau Benar Beliau Dapat Dibuktikan Bersalah Nah Itu Semua Menjadi Persoalannya Jadi Sedara-sedara Itu Yang Berlaku Selepas Kediaman Hamza Zainuddin Diserbu Nah Adakah Ini Bermakna PN Juga Telah Menerima Maksud Saya Adakah PN Juga Yang Seringkali Menyerang Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Abraham Tapi Pada Akhirnya Mereka Pula Yang Diserbu Adakah Selepas Ada Lagi Pemimpin Lain Yang Bakal Diserbu Nah Itu Menjadi Persoalannya Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Terus Kami Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tegang Butang Like Share Dan Subscribe